Tribuda harus mengawali berita pertama, yakni seorang pemuda M. Akbar 23 tahun pada Selasa 24 September dibacok hingga mengalami luka berat dan harus dirawat di RSUD Langsa. Pelaku berinisial R25 tahun merupakan warga yang sama dengan korban Gampong Sungai Pau, Kejambatan Langsa Barat. Ada pun insiden pebajokan tersebut terjadi di salah satu warkop, yakni di Jalan Gipsi antara Gampong Batang, Solimbangak, dan Sungai Pau sekirap pukul 11 lebih 45 menit WIB. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serampiyos. Zubir, silakan untuk kelaporan lekatnya. Ya, terima kasih, Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tribun News dimanapun berada. Kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh pada Selasa tanggal 24 September kemarin telah terjadi insiden penganian berat atau pembacokan yang dilakukan oleh tersangka berinisial R merupakan warga Gampong Sungai Pau, Kejambatan Langsa Barat terhadap korbannya yaitu Muhammad Akbar berusia 23 tahun yang juga merupakan warga setempat atau sama-sama pelaku dan korban berhadap pada satu gampong yang sama. Menurut keterangan Kapol Reslangsa, AKBP Andi Rahman Syah melalui Kapol Sejambatan Langsa Barat, Ibu Fijawahmi yang kita hubungi kemarin membenarkan insiden tersebut dan menurut Kapol Sejambatan bahasannya setelah mendapatkan informasi tersebut tim gabungan dari Pol Sejambatan Langsa Barat dan Polres Langsa yaitu dari Satuan Rescrim langsung menuju ke lapangan dan tidak lama kemudian berhasil meringkus pelaku pembacokan telah melakukan pembacokan langsung pulang ke rumah dan aparat gabungan berhasil meringkusnya di rumahnya yaitu di Lorong Satria, Gampung, Pak Bujuk. Saya ulangi, Gampung, Paya Gampung, Sungai Pau, Induk. Sejak kemarin pelaku bersama barang bukti yaitu sebilah pisau telah diamankan di Mapol Reslangsa untuk proses hukum lebih lanjut. Untuk motif hinggasan ini, pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan informasi kita peroleh pelaku nekat melakukan pembacokan tersebut karena merasa dendam kepada korban. Namun korban sendiri dengan pelaku merasa tidak ada persoalan apapun. Ya demikian, Nila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Al-Pertenetik akan senti ada lagi dikapitacah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.